Jum'at sore pada tanggal 28 September 2018, warga kota Palu, Sigi, Donggala dan sekitarnya dikejutkan dengan gempa berkekuatan 7,4 skala Richter dan diikuti dengan bencana tsunami. Tak terkecuali Febrina dan Rahma Yanti, warga kota Palu yang kediamannya berada tepat di bibir pantai. Lari, lari nggak sampai di parkiran, nggak sampai di jalan, baru sekitar lima langkah, itu akhirnya sudah sampai ke kita. Akhirnya saya terbawa ombak sampai sekitar sebelah sana. Saya untungnya terjaring di lapangan futsal netnya. Sambil menahan tangis, Febrina juga mengungkapkan kondisi sahabat-sahabatnya kini. Tertolong itu ketika akhirnya sudah nggak ada lagi ombaknya. Saya lihat orang sebelah sana sudah ada yang berdiri, saya keluar dari jaring, saya juga akhirnya jalan di runtuhan-runtuhan rumah-rumah yang hancur. Saya tunggu di situ lama, akhirnya datang orang, saya minta tolong, saya trek-trek, tolong, tolong. Akhirnya ada yang tolong, sudah ada yang evakuasi. Akhirnya dibawa ke korem, dievakuasi di situ, dikasih pengobatan. Meski hingga kini trauma yang dirasakan belum hilang jika mengingat kejadian tersebut, namun Febrina masih bersyukur karena bencana itu telah berlalu. Saya berpikirnya karena rumah saya juga depan pantai, hal yang sama saya pikir sama dengan saya. Tapi alhamdulillah mereka sempat lari, menyelamatkan diri ke atas gunung. Alhamdulillah semuanya keluarganya selamat, cuma teman-teman saya saja waktu itu kejadian memang... Ini akibatnya apa aja ini yang luka-luka? Hari kejadian ini karena sudah seminggunya muka saya itu bengkak, mungkin karena tertimpa, runtuhan. Terus yang ini memar, semuanya memar, ini memar. Kaki saya lutut kiri itu seleo, jadi hari itu nggak bisa jalan. Pada saat gempa, belum berapa menit, belum menit, belum detik, air sudah naik, posisi air naik. Artinya pada saat gempa itu sebenarnya air sudah ada, tapi kami tidak tahu. Pada saat gempa, semua posisi ada dalam rumah, semua keluarga di rumah, sementara bersih-bersih danu, persiapan untuk sholat maghrib. Dengan kondisi seperti ini, ia dan keluarganya serta korban lainnya harus mengungsi dan mendirikan tenda di atas gunung. Namun jika siang hari seperti ini, ia turun ke bawah hanya sekedar menengok rumah tinggalnya yang sudah menjadi puing. Mengungsi, tapi kalau siang pulang ke rumah. Kalau malam mengungsi. Kalau bantuan gimana buat itu? Bantuan, iya, belum ada tapi masih banyak dari dana pribadi. Alhamdulillah ada yang bisa diselamatkan lah, setelah gempa, setelah tsunami turun, masih ada yang bisa diselamatkan. Harapan itu bagaimana? Harapan maksudnya? Setelah gempa ini? Ya, mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah, khususnya seperti kami ini yang memang benar-benar diterjang langsung oleh tsunami. Ada bantuan dari pemerintah. Larasati, Sadili Wahyudin, Televisi Edukasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.